Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemersa pagelaran wayang kulit dengan lakon Rainha Dejapora yang dibawakan Kicatur Kuncoro digelar di Pendopo Dalem Yudonegaran, Kota Yogyakarta pada Sabtu malam. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat serta Budayawan Sujiwotejo. Pagelaran wayang kulit dengan lakon Rainha Dejapora ini berkisah tentang kepahlawanan Ratu Kalinyamat dalam memerangi bangsa Portugis yang mengancam kedaulatan wilayah Laut Nusantara Indonesia. Gusti Bendoro, Pangeran Haryo, GBPH, Yuda Ninggrat atau Gusti Yudung yang merupakan adik Sri Sultan Hamengkubowono ke-10 sebagai tuan rumah menuturkan pemerintah diminta mau mendengar dan menilai seberapa jauh Kanjeng Ratu Kalinyamat ini sendiri bisa menjadi pahlawan nasional dengan sumber data yang ada. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat dan dalam kesempatan ini dirinya memberikan dua buah wayang. Selain itu acara ini juga dihadiri Budayawan Sujiwotejo dan sempat menampilkan monolog sebelum pementasan wayang dimulai. Diketahui pagelaran wayang kulit dengan lakon Rainha Dejapora ini sekaligus sebagai upaya penyuluhan ataupun sosialisasi bahwa nenek moyang kita dahulu adalah pelaut ulung. Selain itu berdasarkan catatan sejarah kerajaan Nusantara adalah kerajaan maritim yang tangguh. Dari Sriwijaya hingga Majapahit sementara puncak kemunculan Rainha Dejapora yang tercatat di sejarah bangsa Portugis tak lain adalah Ratu Kalinyamat.